Menyikapi status salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah yakni pasangan Didit Serigus Gaya dan Haji Korari Suwondo berjargon berdikari yang berstatus ketua DPRD Babel dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah KPU Kabupaten Bangka Tengah mewajibkan kepada keduanya untuk dapat menyerahkan syarat tanda terima pengunduran diri sebagai anggota legislatif dan surat keterangan bahwa surat tersebut masih dalam proses paling lambat 5 hari setelah ditetapkan Setelah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah pada 23 September 2020 mendatang maka pasangan berdikari wajib menyerahkan surat pengunduran diri sebagai ketua DPRD Babel dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah atau menyampaikan surat keterangan bahwa pengunduran diri keduanya masih dalam proses Surat ini pun wajib diserahkan paling lambat 5 hari setelah ditetapkan sebagai calon Sedangkan untuk surat keputusan pengunduran diri keduanya wajib diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 30 hari sebelum hari pencalonan Perlu dilengkapi oleh pasangan Didi dan Haji Kurari yaitu syarat tanda terima pengunduran diri dan proses bahwa surat tersebut masih dalam proses dan itu harus disampaikan paling lambat 5 hari sejak penetapan calon Jadi tanggal 23 sampai tanggal 27 Jadi surat tanda terima pengunduran diri dan surat pengunduran diri dalam proses itu disampaikan ke KPU tanggal 27 September Mengenai SK Pemberhentian itu disampaikan ke KPU Bangka Tengah Pemberhentian sebagai kota DPRD Provinsi dan DPRD Belakang paling lama 30 hari sebelum pengunduran suara KPU Kabupaten Bangka Tengah sendiri akan menggelar penetapan calon pada 23 September 2020 dan sehari kemudian akan melaksanakan pengundian nomor urut calon Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainews, melaporkan